Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Apa itu anaknya tuh? Lulah, sini. Iya, Ma. Nih, kenalin Bu Dian. Yaudah, Bu. Nggak perlu salaman kok, Bu. Ntar kebauan lagi. Kamu itu. Enggak, enggak apa-apa kok. Bu Dian ini dari sekolah kepribadian. Dan, Mama yang minta Ibu Dian supaya memberikan less trifet buat kamu. Apa? Buat aku? Ya iyalah buat kamu. Supaya kamu tuh bisa berlaku seperti perempuan. Ya mau mandi, mau dandan, whatever. Luna, penampilan buat seorang perempuan itu nomor satu. Aduh, Bu. Kalau menceramah nanti aja ya, Bu, ya. Saya panas. Belum mandi dari pagi, Bu. Permisi. Ya, Luna. Ma, aku nggak sukanya kalau Mama panggil orang kayak gitu. Nggak penting buat aku, Ma. Itu penting loh buat kamu. Ya ampun, Ma. Setiap orang tuh berbeda. Mama kayak yang bilang, waktu Mama hamil aku, nggak pernah mau dandan. Ya mungkin tuh faktornya jadi kayak gini. Itu takdir namanya. Luna, takdir kamu itu ya jadi manusia. Kalau kamu itu jorok atau bersih, ya itu kan pilihan. Nah, itu Mama tau itu pilihan. Ya jadi aku kayak gini, Ma. Ini pilihan aku. Ngapain siapa lagi diubung-ubung lagi? Eh, nggak bisa. Kamu harus kursus titik. Daripada kamu nggak ngapa-ngapain di rumah. Halo, siapa nih? Oh, Gary. Iya, kenapa? Makan malem. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, Gary. Yaudah lah, sama Jenny aja ya. Gue nggak bisa. Ya, bye. Siapa Gary itu? Temannya Jenny? Ngajakin kamu makan malam? Iya. Luna, Luna. Kenapa kamu tolak sih? Udah bagus ada cowok yang nemenin kamu makan malam. Siapa lagi nih? Iya, halo. Siapa nih? Oh, oh. Kenapa? Cowok lagi. Yang ini bahaya, Ma. Tolok aja. Iya, kenapa? Mau ke rumah? Oh, yaudah. Datang aja. Gue tunggu ya. Iya, bawel. Nanti gue SMS alamatnya. Oke? Bye. Ngapain kamu malas suruh dia ke rumah? Katanya cowok bahaya. Dia ini mengasihkan video ke aku. Hah? Video apaan, Luna? Video yang direkam pas aku lagi ngupil, Ma. Kamu tuh ada-ada ajar ya? Ah, mamannya lucu kali ya, Pak. Ah, mamannya. Eh, duduk. Kalau ngajak ke teman di sini sih, emang ada rumah lo aja. Eh, gue gak mau. Gue gak mau ngajak orang yang belum jelas identitasnya ke rumah gue. Bukan teroris, sayang. Sebelah sini ya. Tapi tampang lo tuh nakal. Wih, asik. Ini baru pertama kalinya loh muka gue dibilang nakal. Bodoh. Oh, dimana kasian-kasian buruan? Bentar. Tunggu deh. Lo tuh sebenarnya tau gak sih kalau itu tuh sebenarnya di laptop gue udah ada? Serius lo? Ya iyalah kan gue kopi. Yaudah mesti lo hapus dong. Gue gak mau tau pokoknya ngilangin. Waduh, kalau mau lo harus ke kosan gue. Gue kurang ajar. Loh? Sampai yang kurang ajar. Ya Allah, Allah. Kok bisa? Lo sengaja kan? Melas tau tempat lo. Terus biar gue tau siapa lo gitu kan? Narsis tau gak sih lo? Narsis itu sebenarnya penting. Ya palingnya lo bisa apa ya? Banggalah sama diri lo sendiri. Iyih, ngapain sih lo? Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau aja hapus, hapus, gue gak mau hapus. Sayang tau kalau dibuang. Aduh, gue gak mau tau pokoknya hapus gak? Wah tau cuy itu jorok semua. Iya, iya. Tuh, udah kan gue hapus. Lo mau apa lagi sekarang? Pulang. Eh, tunggu dulu. Gue anterin ya. Gak usah perhatian deh lo. Yee, kan emang harusnya cowok itu pada dasarnya merhatiin cewek. Tapi gue gak suka diperhatiin. Dan awas ya kalau lo nyuruhin gue lagi. Terima kasih. Itu pelanggaran tuh. Yang mana pelanggarannya, kak? Itu pelanggaran tadi. Bisa main gak sih lo? Eh, kak. Yang tadi tuh bukan pelanggaran. Ih, kak Luna ini gak bisa jadi wasit. Iya nih, kak Luna. Bikin ribet aja. Luna? Luna? Kenapa, Ma? Ada cowok tuh yang nyariin kamu. Bentar, bentar, Ma. Situ, sini deh. Nih, gantiin gue. Siapa sih? Gary. Hah, ngapain ya ke sini lagi? Nganjakin kamu semalam ya? Iya. Yaudah yuk. Gila. Baru juga kenal. Nih nyamarin aja loh. Tau dari mana rumah gue? Tau dari Jenny. Oh iya. Aku mau ajak kamu jalan nih. Jalan? Mana? Ya, kemana aja. Sekalian aku mau hafal jalan di sini. Sekalian aku mau ngasih lihat tok aku. Cahilat. Mempamer kayaknya. Gimana makanannya? Enak gak? Nah, nyamarin aja enak banget. Tau aja loh. Tau dari mana? Tau dari sini ya? Tau dari Jenny. Oh iya. Abis ini kita mau kemana? Ke tokoh aku. Mau jual apaan sih? Kita distro sih. Kenapa ngejual makanan aja? Kan orang-orang tuh makan siap hari. Tapi kan belum tentu gitu beli baju siap hari. Selera sih ya. Halo? Iya kenapa Jenny lagi makan nih? Makan? Sama siapa loh? Sama Gary. Gary? Ih, kok ngajak gue? Enggak, tadi gue dijemput gitu sama dia. Sialan banget. Nah, kenapa? Yudu, coba mana sini Gary-nya? Gue pengen ngomong deh. Bentar ya. Siapa? Jenny. Halo? Curang banget sih lo. Kok gue gak diajak? Ya, lo kan kuliah. Ya, tapi kan lo bisa jemput kesini. Gak deh, lo nyusul aja ke distro ya. Ah, gak mau. Ya, pokoknya lo nyusul aja ke distro ya. Oke, oke. Yuk, bye. Gitu banget sih. Jemput doang malas banget. Harusnya tuh kamu jangan bilang kalau kamu lagi jalan sama aku. Hmm, kenapa? Ya, kan dia jadi minta jemput. Tinggal jemput gue ngampir saya sih. Lalu jangan gue harus pulang nih. Kursus. Kursus apaan? Masa? Serius? Ya, enggak, Lan. Gak tau nyokap gue kayak ngelesin gue apa gitu. Kursus gak jelas gitu mah gak penting. Itu ngarep tiba. Yaudah. Tapi, Lan, kali kalau misalkan aku ajak jalan, kamu mau ya? Gantung kepentingannya lah. Kalau cuma jalan-jalan doang, gue gak mau. Kodras seorang wanita itu adalah keindahan. Tanpa keindahan, tidak ada lagi yang nyaman untuk bisa dilihat. Jadi, hal yang paling penting, yang bisa dimengerti adalah penampilan. Jadi, wanita itu harus cantik. Biar bisa cantik, wanita itu harus bisa dandan. Tanpa dandan, wanita itu gak bisa sempurna, Luna. Bu, bu. Gimana, Bu? Ini udah SMS gak enak banget, Bu. Wah, parah banget. Dari, Bu, ya. Cewek itu bersih. Gak ada cewek jorok, apalagi bau. Cewek itu lebih asik kalau wangi. Rebutnya rapi, disisir. Ngomongnya sopan. Muke gila. Siapa sih SMS ini penunjuk banget, ya? Lun, kamu mau kemana? Dih, Bu, Bu. Mending ibu pulang aja, Bu, ya. Dari, saya usir. Malam, Tante. Bener ini rumahnya Luna? Iya, bener. Lunanya ada gak, Tante? Kayaknya tadi keluar, tuh. Oh, kemana ya, Tante? Ah, paling kasih juga di balai, tuh. Oh, balai, ya? Ah, iya, deh. Saya cari dulu, Tante. Misi, makasih, Tante. Nah. Kusus lu semua, lu. Coba kalau main beneran, lun. Bisa kaya, lu. Alah, udah, gue. Kagak ada kali penjedi yang kaya. Iya, gak ada, ya. Ketagihan, deh. Mereka tuh gak bakal terhenti, sebelum mereka mati. Polisi? Bukan, Pak, bukan. Saya bukan polisi. Dia nak suruh bayo kok, Pak? Iya, Pak. Temennya dia. Ngaku-ngaku temen gue. Enggak, enggak. Baru ketemu juga. Gak tau, gak jelas. Ketemu di jalan gitu. Jadi bandar judi, loh. Kalau gue jadi bandar, gue dibuih sekarang, gak di sini. Lo ngapain nyarin gue? Mau minta kaset gue? Emang gak punya duit, ya? Buat beli yang baru? Bukannya gitu, sih. Jadi gini. Gue mau ngopi lagi dari situ. Ada mau gue ambil, soalnya. Dari situ gambarnya. Alasan aja, loh. Ya, setengahnya, sih. Eh, bentar, ya. Terus, setengahnya lagi, ya, Pak? Kan ketemu, loh. Soalnya ada yang khas. Apaan? Bau gue? Oh, iya. Kok tau ada yang gimana gue di sini? Kan lo SMS gue. Ya Allah, udah bau, lupaan lagi. Sialan, lu kayak lo wangi aja. Anak kos kayak lo juga pasti gak pernah pake minyak wangi. Palingan pake apa tuh, minyak nyong-nyong gitu lah. Iya, sih. Tapi katanya cewek-cewek, sih. Keringet gue aja udah wangi banget. Anjir, sih, wangi banget, sih. Kalo dicium dari bulan. Kuas, loh. Eh, gue cabut, ya. Hei, Kak Sata. Kalo udah balikin, ya. Bersih, kenapa jadi ribet gini, sih? Ini perasaan Kak Sata punya gue. Kenapa gue mesti dibalikin ke lo, loh? Oh, yaudah. Kalo lo gak mau. Lo hapus semua gambar gue. Ditimpa kan bisa. Gampang, kan? Ya, masalahnya gue gak mau nimpa. Ini cuma bisa dipotong depan atau belakangnya doang. Tentanya gak bisa. Ini buat skripsi gue soalnya. Emang lo jokusan apa aja sih? Ribet banget. Eh, sosiologi antropologi. Masih ada aja ya yang mau ngambil jokusan itu? Ya, sekarang gini deh. Istana Majapahit. Belum ketemukan sampai sekarang? Oke, jadi maksudnya lo bakal nemuin itu, gitu? Ya, bolehlah. Gue nyipi-nyipi dikit, ya, kan? Yah, Mama. Tamunya udah mau pulang. Kok dikasih minum, sih? Eh, kamu kok ngisir gitu? Udah biasa ya, tante tamu diusir sama Luna. Tergantung tamunya, sih. Kalo gak jelas gak penting kayak lo gini, deh. Mending pulang, tau gak lo? Sakit mata gue ngeliat lo. Iya. Di mana, Tante? Iya. Kamu tinggal di mana? Oh, saya asis Surabaya. Tante, tapi disini saya ngekos. Oh, ya? Aduh, makasih ya, tante. Saya pamit dulu, tante. Oh, jadi gak pamit sama gue, gitu? Ya ampun, iya. Gue pulang dulu, ya. Ih, pulang dulu. Mau ke sini lagi lo? Mau gak kasetnya? Iya, ya mau sih. Ah, asam aja lah. Mari, tante. Mari. Gue mau nanya deh sama lo. Apaan tuh? Lo tau gak nomor ini? Enggak, gak tau. Emang gak apa? Iya, ngeselin banget tau gak sih. Ini tuh udah dua kali sih, mas gue kayak gini. Lo baca deh. Cewek itu bangun tidur harus mandi. Jangan lupa gosok gigi, biar gak kuning. Pake baju yang sopan. Terus jangan lupa keteknya pake diodoran. Ngeselin banget gak sih? Eh, tuh, tuh sih. Itu kali, Randy. Randy? Enggak, kayaknya gak mungkin deh. Gue punya seorang nomornya, dan gak kayak gini nomornya. Terus siapa dong? Apa jangan-jangan? Gary kali ya? Hah? Gary? Gak mungkin banget, gue tau banget Gary kali. Lagian, Gary tuh gak mungkin berani. Ngomong kayak gitu sama lo. Terus siapa dong, ngoselin banget tau gak sih? Udah dua kali, masa kayak gitu. Malas banget. Sudah, nih minum dulu nih. Eh, mama. Aduh, asik banget nih ngobrol. Thank you, ma. Asik banget. Ayo minum dulu. Tuh, diminum, Jan. Eh? Tidak, Gary. Iya tuh, Gary. Halo, tantep. Halo, Gary. Mau ngapain kesini? Ketanya mau ketemuan sama orang. Ya, orangnya tuh Luna. Yaudah, tante ambil minum dulu ya. Oh, iya. Makasih, tante. Mau ngapain ketemu sama Luna? Mau ngajak ke dalam? Kok gue ngajak-ajak? Yaudah, ikut aja sekalian. Tapi pasti kalau gue ngajak kesini, lo kayak kemarin, gak ngajak gue. Ya, kan lo jelas sibuk kuliah. Tapi kan kalau lo aja, gue pasti mau. Iya, ya ampun. Lo tuh tau gak sih? Udah kemis netro, mau berdua. Ah, eh, wah. Tau tuh, Jenny, tuh. Eh, gimana kursusnya? Oh, tau, gak jelas. Ngapain gue ikutin? Kursus apaan, emang? Kursus kepribadian. Puas, loh. Kursus kepribadiannya. Loh, itu bagus dong. Apalagi buat cewek. Iya, tapi gak penting buat dia. Yaudah lah, ayo jalan, ya. Loh, aku kan belum ngajak Luna. Aduh, sorry ya. Kalau misalnya gak jelas gitu, tujuannya kemana, yang penting gue gak usah ikut. Ya, kamu kan belum datang ke toko aku. Ya, terus apa hubungannya gitu? Emang kalau gue datang, bakal rame gitu di stroll? Enggak kan? Ya, makanya aku mau ngajak kamu kesana. Eh, Randy gimana? Oh iya, semalamnya kesini loh. Oh iya, ngapain? Ngapelin ya? Ya, enggak lah. Gak mungkin juga kali disukas sama gue, baru kenal gitu. Mimpi aja ke Laut Jawa. Yaudah, yuk. Kita jalan, yuk. Aduh, gue males banget sih. Nih, minimannya. Udah, kamu jalan sana. Ngapain juga di rumah? Aduh, males tapi aku. Tuh kan, lokapnya aja udah nyuruh ikut. Lagian gue juga ikut, kaya ikut aja yuk. Ikut aja. Yaudah deh, ayo pergi buka nih, yuk. Eh, eh, main pergi aja. Sana mandi dulu, ganti baju, baru pergi. Kayak gembel gitu, gak mau pergi aja. Yaudah deh, tunggu sini ya. Gue main dulu deh. Eh, dasar misa apek sih loh. Ini dia disuruh gue. Udah deh, di sini aja loh ya. Iya, masuk juga mau ngapain kan? Gak bakal luli. Tenang aja, gue mau ngasih gratisan sama lo. Eh, gratis? Gue jangan akan ada dapet gratis. Mesti dapet sih. Ya kalau lo kan gak perlu dikasih. Kalau gue kan keliatan gembel gini. Tenang aja, lo juga kebahagiaan kok. Masih dapetin. Gue kesebaran bentar ya. Mau ngapain sih? Enggak ada rusak, lo duluan aja. Ya, bentar ya. Eh, eh, luna, lo kemana? Semuanya pahit. Cut! Pak, Bapak udah selesai sekarang, Pak. Hmm, pantus sana aja. Orang ada rendi kayak gitu. Gak aneh kali kalau dia ngobor-ngobor kayak gitu. Jadi tinggalin yuk, masuk aja. Eh, tungguin luna, bentar. Yaudah, biarin aja kali. Diluar panas kayak gini tuh, nanti juga dia balik sendiri. Yuk. Yuk. Ini buat beli rokok. Iya, makasih ya. Iya, nanti. Lo tuh mau ngancur interview gue apa gimana sih? Enggak kok. Gue cuma menanya. Siapa aja sih yang meloncarin? Ya, pekerja kelas bawah lah. Lo tadi dari mana gue di sini? Eh, nyuselin gue ya. Dih, gear banget lo. Mana kasetnya? Ya di kosan gue dong. Masa gue bawa kemana-mana. Belum sempet gue ngancurin ke rumah lo. Lo aja deh ngambil ke rumah gue. Mau gak? Ah, Uga. Gak mau gue. Ya lah, ketimbang ngambil doang deh. Hai, Randy. Tuan, jalan yuk. Kemana? Upper, mau makan. Iya nih, sekalian aku udah bawain kawas buat kamu. Sik. Yaudah, kalau gitu, gue jalan dulu ya. Yaudah, ntar kapan deh gue anterin ke rumah lo kalau gitu? Nah, gitu dong. Yaudah, jalan dulu ya. Bye. Yaudah. Yuk, jalan. Kok bisa ya? Gue mulai mikirin si cewek bawa itu. Ya Allah, apa gue suka lagi sama dia. Puset dah. Kok banyak banget sih makanannya? Kan cuma kita ketiga doang yang makan. Ya, aku kan gak tau selera kamu. Jadi ya pesan aja semua. Yaudah sih, makan tinggal makan aja. Yuk, makan yuk. Jerry, disini. Aku ambilin ya. Gak usah deh, gak usah. Aku bisa ambil sendiri kok. Udah, gak apa-apa. Biar aja dia yang ngambilin. Si Jenny tuh lagi melasih jadi istri yang baik. Tau aja, Dil. Emangnya, lo udah punya pacar baru ya? Ya, belum sih. Eh, disini. Aku ambilin ya, lauknya. Aku masih inget banget kok kamu sukanya apa aja. Eh, gak usah, gak usah. Eh, ntar-ntar. Eh, Lona mau aku ambilin gak? Yaudah sih, biarin aja. Luna juga bisa sendiri kok. Jerry juga bisa sendiri kali. Tetep aja lo ambilin. Sialan. Jadi biarin sih. Eh, Luna sukanya apa? Ayo. Pak Jay, yang penting enak nih. Jay, tolong nang tuh ambilin tuh. Nggak mau kajian nyuruh-nyuruh gue. Emang tuh pelayan lo. Gini, mau kamu minum lagi. Ini ya. Eh, gak usah deh. Bisa ambil sendiri kok. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Lo suka ya, sebu giri. Emangnya, kenapa? Ya, gak apa-apa. Pak jermakan tanaman dong. Mau kalau demok, pak jermakan tanaman. Lo juga suka marindikan. Astaga. Dari teorinya aja udah gak mungkin banget gitu. Gue suka sama dia. Ya, gue heran juga ya. Lo tuh wangi habis mandi aja. Selebihnya tuh lo tuh bau. Botong ikh lagi. Tapi gue heran deh. Kenapa ya cowok tuh pada betas sama lo? Ya iyalah. Secara dukunnya manjur gitu loh. Apaan, Ki Joko bodoh? Bukan, Ki Joko. Supriyana dodol. Bego loh. Salam, Tante. Oke, Ki cari runa ya? Iya, Tante. Aduh, runanya belum pulang tuh dari tadi siang. Oh, tadi sebenarnya siang-siang juga sempet ketemu sih, Tante. Tadi udah kamu telpon? Enggak, Tante. Boleh nunggu di sini ya, Tante? Sejak kapan sih gue bisa nunggu kayak begini buat cewek doang? Aduh. Gue lah gak bisa tidur inget mukenya. Wejanan. Mas, bangun, Mas. Tante, Mas, Tante, Mas, Tante. Sampai kuburan, Mas. Dari mana aja sih? Ya ada urusan lah. Sama si Gery-Gery itu? Enggak kok. Tadi siang dia pulang, gue sama Jenny. Si Gery sama Jenny itu pacaran? Bukan. Tapi Jenny-nya suka sama Gery. Ya gitu deh. Si Jenny tuh emang suka sama Gery. Tapi Jenny-nya gak suka. Dih, banyak KT. Aku nanya ke gue sih ada-ada aja. Eh, besok mau bantuin gue gak? Bantuin ngapain? Jadi besok itu gue harus penelitian lanjutan. Nah, itu kayak ya kepedesaan gitu deh. Mau ya bantuin gue? Ya terus gue ngapain? Ya lo interview atau mungkin dokumentasi atau apa kayak gitu. Oke. Ngomong-ngomong hari-harinya berapa? Duh gue biar makan siang aja ya. Ya ampun hari gini gitu. Lagi ini kenapa mesti gue? Emang ada yang lain? Ya teman-teman gue kan sama kayak gue. Pada penelitian lanjutan juga. Masa gue ajak-ajakin? Mereka gimana ntar? Tuh. Naik apaan nih? Motor. Buset deh. Itu ya sebenarnya pinjem dari teman gue sih. Gila ya, lengkap banget gitu penderitaan gue ya. Bagus, bagus. Lebih lebat banget. Ayo nih kasetnya. Nah, gitu dong. Mulai kita berteman biasa. Lama-lama selakin buat biasa. Ayo dong, ayo mainnya sejalan dong. Eh, belum bener ya? Ini kayaknya temen gue gak rela nih minyemin ya. Aduh. Dimana sih tempatnya masih jauh? Lumayan sih masih agak sana-sana lagi pedesaan soalnya. Aduh, gue nyari apaan lagi sih? Ya, gue mau nenek dulu lah kantor lurah, kan. Aduh, betul gue. Aduh, betul gue. Lu lo tuh nyari tanah-tanah kubu ya? Iya. Kecematan mali? Iya, gue gak tau sih. Eh, sipit lo liat tuh apaan. Buset deh. Aduh, gue dicampak. Maklum. Segaris. Udah buah lah. Lu biar ngelasin lo. Aduh. Gue kesalahin lo, ya Allah. Dia ngapain sih sini? Jadi gini, kan banyak banget pekerja sektor informal itu asal dari kota ini. Gue mau tau alasannya kenapa. Gue nanggih antara malurah. Ya, alasannya pasti ekonomi lah. Oon. Iya kan belum tentu. Sekarang gini deh, kayak budaya Minang deh. Banyak kan kayak budaya-budaya merantau gitu. Yaudah lah, yuk. Yaudah. Kalau nyari Luna, dia lagi pergi. Kira-kira pergi kemana ya, Tante? Waduh, tadi dijemput Randy pagi-pagi. Katanya, dia mau keluar kota tuh. Sama Randy. Iya. Coba kamu telepon dulu deh. Yaudah, Tante. Kalau gitu, aku pamit dulu ya, Tante. Makasih, Tante ya. Ya, makasih. Sama-sama. Ah, buluk banget sih gue. Lo ngapain sih? Aneh banget. Aduh, panas banget nih. Bentar lagi bau badan gue. Ya, elah cuek aja kali deh. Serius nih cuek? Iya, cuek. Serius nih cuek? Cuek, 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 cuek. Hah, serius tuh cuek nih? Cuek. Oh, my God. Oh, my God. Iya, dia. Yaudah, ini makan dulu deh, Mo. Kenapa nih? Nasi betawi enak. Nasi balik. Yaudah, satin lilit gitu-gitu deh. Pegang, pegang, pegang. Bentar ya. Halo? Iya. Tadi aku ke tempat kamu. Katanya kamu pergi sama Randy ya? Iya, gue lagi bantuin dia nih. Kenapa, Ger? Enggak, cuma pengen ketemu aja. Nanti malam aku ke rumah kamu lagi. Eh, tapi jangan lupa ya ajak dia nih. Kalau aku maunya sendiri, gimana? Aduh, jangan deh. Ntar dia ngamuk. Ah, biarin aja. Lagian kamu pergi cuma sebentar kan? Ya, enggak tahu juga sih. Mungkin sampai malam kali. Eh, yaudah. Gue lagi makan nih. Ya? Oh, yaudah deh. Kalau gitu, hati-hati ya. Yuk. Jerry ya? Aneh tuh cowok. Suka sama kamu kali? Enggak lah. Jenny kali ya suka sama dia. Kamunya suka enggak? Enggak. Terus pacar kamu siapa sekarang? Enggak ada. Saya pernah doang pacaran. Ya pernah sih. Lo gimana? J to the O to the N to the B to the L to the L jomblo. Kasian banget sih lo. Ya lo juga perlu kasihanin kali. Aduh, tapi gue cukup bahagia ya dengan keadaan gue kayak gini. Sebenernya segala sesuatu itu harus dibuat penting sekarang. Apalagi pacaran. Penting banget gak sih ngomong kayak gituan? Males tuh gak? Ya sekarang gini. Kamu tuh harus tahu ada yang tasnya kamu tuh apa. Kayak misalnya kamu cuti. Ada alesannya dong pasti. Ya, ya ada sih. Gue cuti dipaksa sama fakultas gue. Kenapa? Jadi gini lo. Ada salah satu dosen yang katanya nih kiraacunan. Jumbo ketek. Tawa lagi lo, sialan banget sih. Gak apa-apa kan? Aduh, dia digiim. Dia mbaknya sipit dong sama mata lo. Aduh, mau apa-apa kapan sih disini? Udah sore nih. Aduh, bentar ini ornya belum datang. Habis ini udah deh, langsung pulang ya habis ini. Ntar kemaleman kita. Ya, kalau kemaleman gini apa aja dulu disini. Ah, elah males banget. Gue gak ada hotel disini. Ya di rumah penduduk dong. Aduh, jangan nyiksa gue deh. Mama tahu gue pake pulang. Yaudah, 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 yaudah. Lo berdoa aja ya mudah-mudahan orangnya cepat dateng. Kita pulang, gak minat, gak kemaleman. Apaan sih lo gak mau gue? Tante, lo nanya udah pulang. Lo nanya belum pulang nih. Tadinya sih dia bilang udah mau pulang. Tapi kok gak ada kabar ya? Kira-kira tante tahu kemana mereka perginya? Ya tuh dia. Tante tuh gak nanya. Terus Jenny-nya mana? Jenny-nya di rumahnya lah, tante. Tahu gitu kan si Jenny yang tak suruh untuk nyari mereka. Yaudah, kalau gitu saya jemput Jenny dulu ya, tante. Eh, gak usah, gak usah. Gak apa-apa, tante. Buat nemenin tante sampe Luna pulang. Saya juga mau ke nemenin tante. Tapi saya harus jemput Jenny dulu ya. Kalau gitu yaudah deh. Makasih ya, Gary, ya. Oke, tante. Tahu dia ini tuh gue bawa juga ganti, sikat gigi, selimut. Gue bawa apa-apa lagi. Ya kan aku juga gak tahu bakal nginep kayak begini. Cewek tuh ribet tau. Iya, besok deh dicariin. Musa dipakai apaan lu, desa kayak gini. Kayak mama doang yang ada. Gue juga udah bau. Yaudah bersyukur aja masih ada tempat buat nginep. Ah, yang lagi nih kamu pulang kan masih bisa. Ya iya, cuman aku tuh gak mau ngambil resiko. Kan aku tadi minjem kamu dari rumah utuh. Balikinnya juga utuh dong, ya kan. Aku bikin keselamatan kamu juga. Ya, tetep aja besok tuh bakal di pepas sama mak gue. Ya, aku yang tanggung jawab deh. Handphone patematis galak lagi. Gila, kok gak ada yang punya casan di sini. Luna, ini kampung. Handphone kamu tuh kemahalan. Besok deh dicariin siapa tau di ngantor polisi kali ada kali ya. Tapi di Jepang ya, rumah di gunung aja udah pake tofan satelit gitu. Ya ini di Indonesia, orang makan sehari sekali aja udah susah banget. Di Jepang mah makan tinggal nelen, mentah semua makanannya. Banyak nyamuk nih di sini nih. Maryah juga nih gue nih. Jangan disana tidur beluang, G. Ah, jangan macem-macem, weh. Awas lu macem-macem, lu bertendang wala lu. Aduh mba, seorangnya beriman mba. Lu beriman, Imran lu tuh berimannya. Ih, kok tau namanya Imran. Eh udah, Tante tenang aja ya. Ini gak bakal kenapa-napa kok. Lagian, kalaupun misalnya ada macem-macem sama dia, dia tuh gak mungkin diam gitu aja. Ya. Tante, ini saya buatan roti. Menurut kalian aja deh, Tante nih udah banyak banget merepotin kalian. Anggap aja kita tim relawan, Tante. Kayak abis gempa aja lu. Oh iya, Tante. Kalau Tante ngantuk, Tante tidur aja. Tante di sini aja. Tante gak bisa tidur kalau di dalam. Si Luna itu. Dia ada anaknya tomboy. Dan kadang-kadang iblink. Tapi dia tuh gak mungkin mau nginep. Dia tuh pasti pulang walaupun subuh. Tante tenang aja. Dia nih anaknya baik kok. Alah, baik tuh bukan jaminan. Apalagi dia anak perantau. Langsung berpesona kau buruk gitu deh. Duh, panas banget sih. Astaga nyamutnya. Astaga. Astaga. Hey, bangun gak lo. Ini bangun cepetan. Banggu bang, siapaan sih? Gue kena nyamuk. Gue gak bisa tidur. Sama-sama sih, Mie. Gue pake apa? Iya, Ewan sih. Mungkin gak doang sama lo. Beko. Ah. Banggu bang, siapa. Yang mau ngunin gue lagi, Ros. Lu kenapa? Tarlimnya tangan dalam gue. Ina, iju juga gak doang sama lo. Nah, tarlim. Ah. Cami. Aduh, sial banget sih gue hari ini ya. Ini aku pasti jelek nih pas ngajak gue sama kayak gue sial kayak gini. Ini malah gue curiga ya. Ini pasti kita sial gini karena bawaan lo jarang mandi. Males dandan. Alah, itu gak ada hubungannya ya. Justru ini pengalaman tersial buat gue atau gak lo? Gue juga bingung ya. Kenapa gue mau gitu diperlatar sama orang kayak lo? Ya itulah kehebatan saya. Ah, pet gigi lo. Aduh. Eh, tuh ada. Tukang jual pensin di depan. Ayo. Ntar kalau sampai sana pensinnya habis gimana? Kemikiran negatif sih. Kalau emang beneran kayak gitu gimana jadinya? Yaudah, gue minta lo berundiri sekarang sebagai rasa penyesalan lo. Eh, udah buruan capi lo. Ya, udah buruan lo ngomong ngomel. Duh, anak ini. Gisah makan apa sih sama ibunya? Gimana kalau kita lapor polisi ya, Tante? Laporannya apa? Ya, kita bisa bilang Luna tuh udah lahirin orang. Lagian kan kita juga tahu ciri-cirinya Randy. Tante, Tante jangan sedia. Tante, Tante cuma gak bisa ngebayangin kalau Luna bener-bener dilari insta sama Randy. Tapi Tante tenang aja. Aku yakin enggak kok. Jen, kita harus bisa menerima segala kemungkinan itu. Tapi jangan jadi bikin tanpa panik ini dong. Udah. Lu senyala belum? Udah, uang nih masih loading. Gue baru pertama kali lo ngerasa kebahagiaan kayak gini. Apaan tuh? Ya perjalan ini. Gue tuh malah berasaknya keterangkap tau gak sama lo. Harusnya gue tuh gak percaya sama lo. Ah, cowok keterangkap. Keterangkap ya, Allah. Ya, coba aja. Ketemuannya dari dulu. Terus masalahnya apa? Ya, nanti sebaliknya suka duka kayak sekarang. Suka duka apa? Ini sih duka semua. Gak disuka-suka sama sekali. Oh, on. Kamu gak khawatir sama Luna? Ya, pastinya lah. Kenapa? Luna tuh orangnya beda. Dia tuh emang jorok, bau. Tapi dia bisa nikmati hidupnya. Ya begitu seharusnya cewek hidup. Eh, bunyawa. Asik. Nyokap gue. Halo, lah. Luna, kamu di mana? Kok kamu gak pulang sih, nak? Kamu baik-baik aja? Iya, Mama. Ya, Ella nanya apa diinterogasi sih? Semalam tuh aku harapnya mau bed, terus gak ada ciasan. Motor pakai mogok lagi. Nagi di warung, udah mau pulang kok. Tapi kamu gak apa-apa kan, sayang? Ya, Ella. Masih utuh, segelnya masih utuh ya. Kamu bercanda aja. Ya udah, kamu cepat pulang ya. Mama, semalaman nunggu dini sama Jerry dan Yeni. Kamu cepat pulang ya? Ya udah ya, Maya. Ya udah mau pulang kok. Ya udah, sayang. Kamu hati-hati ya. Ya, bye. Ya, mati lagi. Gila, ada lagi SMS kayak gini. Siapa sih, nih? Aneh banget. Yang sama siapaan sih? Gak tau. Udah tiga kali SMS kayak gini. Lo baca dia, ase banget. Cewek tuh indah. Cewek tuh bersih. Kalau cewek tuh jorok gak indah. Kalau cewek tuh bau, pasti gak bersih. Salam, lo. Ya itu berarti orangnya pasti kenal sama kamu. Ya tapi gue gak tau di nomor siapa. Gue gak kenal sama yang ini. Ya mungkin sebenernya orang itu tuh maksudnya baik. Mungkin sebenernya supaya kamu tuh bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi ngapain gue berubah? Gue ya kayak gini. Orang lainnya kayak gitu. Kalau gue nyiketin kemana orang lain, ya bukan gue dong namanya. Ngapain juga, coba. Mungkin karena sekarang ini semua lagi berubah. Tanpa motivasi yang jelas, gue gak bakal berubah. Eh tadi nyokap bilang apaan? Dia takut gue dibawa kabur sama loon. Emang kamu berapa bersaudara sih? Gue anak bungsu. Kalau kakak-kakak gue udah pernah nikah. Satunya di Jakarta, satu di Jogja. Kalau nyokap gue asli Jogja gitu deh. Tapi bokap asli Bali. Lo gimana? Saudara gue sebelas. Astaga, jadi sama lo dua belas gitu. Selusin dong. Ya makanya. Aku dari kebiasaan, jadi kayak hidupnya prihatin. Sebenarnya orangtuaku bukan orang yang... Kayak harta gitu. Enggak. Tapi kayak anak gitu ya. Iya. Seperti kata-kata Jawa ya. Mangan orang-mangan, yang penting ngumpul. Artinya lapor mulai ya. Oh, look. Oh, look. Oh, look. Ya ampun, Luna. Emang kamu dari tadi gak mandi ya? Ya mandi lah, Mak. Ini panas banget tadi di jalan. Ini pake mogok lagi motornya. Ya, jadinya gitu lah. Maaf ya, Tante. Bihang khawatir. Yaudah, gak apa-apa. Yang penting kalian udah nyampe. Si Gary tuh yang khawatir. Dari semalam dia nungguin kamu. Tapi, habis dapet kabar dari kamu, dia langsung pulang. Dia sendirian, Mak. Sama Jenny. Oh. Oke. Aduh, panas-panas gini. Berendem enak kali ya. Yaudah, tunggu ya. Mama siapin. Oke. Thank you, ya, Ma. Yaudah, aku langsung pulang ya. Yaudah, kalau perlu ya, hari ini kamu laporin ke menteri dalam diri, terus jadiin hari libur nasional. Gimana? Oh, menteri dalam segeri ya. Bisa, bisa, bisa. Aduh, pokoknya mulai hari ini kamu berarti banget deh buat aku. Jadi selama ini aku cuma dianggap anak bawang ya. Yaudah, aku langsung pulang ya. Yaudah. Eh, tapi ntar aku kesini lagi ya. Ih, mau ngapain? Kan mulai hari ini bisa kangen-kangen, Ma. Lebay banget. Udah, udah, pulang sini. Hati-hati ya. Tadah. Tadah. Siapa nih? Halo? Iya, kenapa, Ger? Udah sampe kok. Kenapa? Ah, kalau mau ketemuan jangan di rumah ya. Oke? Yaudah. Bye. Cari tempat lain yuk. Sambil makan. Emang kenapa? Di sini aja, Khalid. Ini enak. Di sini tuh kurang personal. Emang mau ngomongin apaan, Juh? Sebenernya aku udah pengen ngomongin ini dari kemarin-kemarin. Soal apa? Soal hati. Hati siapa? Ya, hati akulah. Kenapa tuh? Aku tuh suka sama kamu. Terus Jenny mau dikemanain? Kenapa sih kamu selalu ngomongin soal Jenny? Ya, karena dia suka sama lo. Ya, Jenny kan cuma aku anggap sebagai temen. Temen tapi masalah, kan? Lund. Aku tuh suka sama kamu sejak pertama kali kita ketemu. Aduh. Dan aku khawatir banget waktu kamu pergi sama Randy. Itu bikin aku cemas banget. Oh, ya? Luna, aku nih serius. Mau gak kamu jadi pacar? Aku butuh waktu. Apa aku terlambat? Soal apa? Ya, mungkin aja ada yang lebih dulu suka sama kamu. Gak ada. Kalo begitu aku beruntung dong. Aku butuh waktu ya. Ya udah. Kalo gitu. Tapi jangan lama-lama ya. Ya. Gak tau saya berapa lama. Aku gak bisa cepet-cepet ngasih kamu jawab, Bang. Kalo aku ngutusin sekarang, nanti aku gabah lagi. Ya udah, kalo gitu aku duluan ya. Aduh, pokoknya mulai hari ini kau berat-berat deh. Gue takut. Hmm, jadi selama ini aku cuma dianggap anak bawang ya. Nanti mulai hari ini bisa kangen-kangenan. Lebih banget. Udah, udah, puang aja deh. Sejak kapan kamu suka ngelamun? Sejak Adam diciptakan sebagai pasangannya Hawa, Ma. Kamu itu bercanda aja. Ma, kenapa ya? Cowok tuh ngebiungin banget. Cowok yang mana? Ya, yang mana aja. Aku tuh ngerasa kayak ini teka-teki silang gimana gitu. Soalnya dijawab nanti kayak so tau. Tapi kalo udah dijawab, malah salah juga. Sebelah salah kan, Ma. Aduh. Sialan SMS beginian lagi. Siapa sih nih? SMS apa? Nggak tau, Ma. Ada orang iseng gitu loh. SMS-nya nggak jelas, ngata-ngatain aku. Eh, pasti segeri ini. Karena! Kenapa, Yohan? Si Suta dikebukin anak kampung sebelah. Ya ampun. Tuh, yang lain juga punya repu kampung sebelah. Membalas denam. Di mana mereka? Lagi ngumpul di lapangan. Saya takut mereka mati. Saya kemari. Yaudah ya, Buan. Aku pergi, Ma. Eh, ada apaan ini? Lu kadu kain apawan. Enggak, Kak. Kita mau perang. Harga diri kita dinyahin nggak, Kak? Betul! Kita pantang menyerah sebelum menang. Betul! Aduh, masalahnya apaan sih? Si Suta lakinya, Pengkor. Suta, coba jalan. Tuh, Kak, Pak, Pak. Pengkor balas dengan Pengkor. Betul! Sebelum masalahnya jelas. Jangan sampai lanteng aja. Nggak ada ujungnya nanti. Kakak, ada yang datang? Siapa? Ada yang datang? Orang tuanya yang berantur sama si Suta. Betul. Kok pada mundur sih kalian? Eh, mana nama Suta? Suruh maju sini. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ya, Pak. Aduh, Pak. Sabar dulu ya, Pak. Sabar dulu ya, Pak. Eh, kamu itu cewek. Tidak usah ikut campur. Mana laki-lakinya? Itu, Pak. Laki-lakinya. Tidak usah ikut campur. Tidak usah ikut campur. Tidak usah ikut campur. Eh, sebenernya ya Kamu itu bisa banget loh Jadi bahan penelitian aku Ah, si Allah Lu pikir gue spesies baru apa? Bukan gitu, jadi maksud aku Jarang banget ada cewek yang jadi ketua geng Anak kampungnya Ya abis gimana ya Anak-anak tuh butuh arahan Kalau dari kecil aja mereka ada salah jalan Gede-nya pasti kesasar Eh, proposal skripsi aku udah diterima loh Oh ya? Jadi cuma tinggal maju sidang awal doang Oh ya? Bagus dong Wey, jadi ada yang bisa gede berkat gue dong Besar sekali jasa mumani Bisa cara gue gitu loh Eh, gue pinjem dong Gue mau rekam-rekam itu tuh bagus tuh Bisa lah cara pake Gimana, gini ya Nah, ya Nah, yaudah ya Pujalan dulu ya Dadah Hati-hati Hati-hati Lo kenapa gak berenang Lo kenapa gak berenang? Enggak, gue lagi males Lo sendiri kenapa gak berenang? Ya, gue pake celana panjang gigi ini Gimana mau berenang? Tuh, mennya bulenya dikit Anjingnya lucu Iya, mirip lo ya Iya, satunya kayak lo tuh yang itu Enggak deh Ger Sebenernya dari dulu gue pengen ngomong sama lo Soal apaan? Soal kalau gue suka sama lo Duh Kenapa aduh? Gue serius sekali Ini yang salah lo tau ya Gue jujur aja Semenjak lo pulang kemari Gue tuh gak bisa tidur tau gak? Sekalanya tidur aja mimpin lo terus Mau ya jadi pacar gue? Aduh, Jen Gue minta waktu ya Minta waktu apaan lagi sih? Aduh, Jen Orang tuh butuh proses Apalagi dari cemen jadi pacar Itu pasti sulit dan perlu data sih Tapi nanti jawabannya harus mau ya Eh, bibir lo kok kering banget Minum nih Latihan banget nih Abis Jangan sih, Jen Soal kalau gue suka sama lo Kok lo tuh mengiseng banget deh Ini tuh mau gue kasih liat ke Jenny, tau gak sih? Seru tau Ternyanya ngambak lagi Iya gak bakal lah Justru yang ada dia bakal seneng Soalnya dia punya bukti Menyatakan cintanya Ya kan? Begokil Bodoh banget Cini, 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 cini Eh mati Matiin, matiin cepet Gimana sih? Tidak Padahal cengar singgir gitu? Habis gimana ya? Tadi itu tuh kita habis ngeliat apa ya? Ngeliat teman kita gitu kan? Menyatakan cintanya Menyatakan cinta Menyatakan cinta Gimana? Eh gimana, gimana, gimana? Di pantai-pantai suasana romansa Romansa, gimana gitu Pantai gimana gitu Oh ya, emang siapa? Ya Allah Begok Gue Oh gue sih Lo tadi abis nyatain cinta lo kan sama Gary Ya kan? Oh parah banget Jadi lo dari tadi ngerekamin gitu Iya Oh parah banget Ada disini semuanya Sudah kita rekam Mau gue masukin internet gak? Ya, ya, ya Lihat, ya, ya Lihat, ya Ya oke, ya Lihat ya Dan komen Oke Tuh Soal Kalau gue Suka sama lo Kok lo tau sih gue disitu? Enggak Jadi gini lah Tadi tuh gak sengaja gue ngeliat lo Ya gue ambil aja gambar lo Tapi keren kali Kalau dia perhatiin Jadi kayak sinetron lo Ya iyalah Gue Gitu loh Beg Biar Sorry ya telat Oh iya gak apa-apa Oh iya Kenapa sih aku kembali di kantor nama Ya Gak apa-apa Asyikan disini aja Jadi gak ada yang gue pingin Ya Tapi kan aku cuma pengen nagejajikan ke kamu Gimana ya Mesti sekarang ya Tapi buat aku ini penting Aku gak pernah ngerasain suka sama cewek kayak gini Emang susah sih Kalau udah ngomongin soal hati Ini bukan Ini bukan cuma sekedar hati Tapi ini soal masa depan Masa depan Berat banget tuh gak sih lah Ampun Oke Maaf Ger Aku Aku gak bisa Kenapa Ya gak apa-apa Aku lagi pengen sendirian aja Tapi aku serius Luna Aku tau kamu serius Tapi Jenny lebih serius Dan aku tau Jenny lebih sayang sama kamu Kenapa sih selalu kamu nolak aku Apa ada orang lain Gak ada Gak ada kok yang lain Aku emang lagi pengen sendiri Aku lagi males Ngomongin soal hati Perasaan Dan apapun lah itu Padahal aku pengen banget Kamu jadi istri aku Aku Minta maaf banget ya Aku mau nanya sama kamu Ini nomor kamu bukan Enggak kenapa Nomor aku cuma satu kok Yaudah kalau gitu Gak apa-apa kok Yaudah Bye Ya ampun Luna Kok berantakan begini sih Aduh Jurapin dong Dari mana sih mah Itu Tadi dari rumahnya ibu Feli Tadi dia ngerawarin batik Udah kamu mandi sana Terus ganti baju Aduh mama tuh gerah banget sih ngeliatnya Alam alam dulu ya mah Bantai masih jauh tuh Amerika juga jauh deh Halo Bumat Sepadah bu Lampak bu Ayo jalan man Aduh Makin gue jalan ya Makin banyak masalah gue Jadi kayaknya tuh dia melibihak sana gitu Asik bahasa lo Firuk banget loh Eh gimana sih Gary Ya gitu deh Tadi dia pagi-pagi nelfon gue gitu Dia marah-marah gitu ditelepon Oh ya Lo ada ketemu sama dia semalam Iya sih Gue ketemuan Dia yang ngajak kok Dia minta jawaban gue gitu Oh ya Jadi Gary suka sama lo gitu Ya Menurut pengakuannya sih Kayak gitu Cuman gue bilang aja gue gak bisa Soalnya gue pikir Lo kayaknya lebih berhak deh Yakin lo Jadi lo gak suka sama Gary gitu Enggak Gede Kau aja masih marah-marah sama lo Dihamin aja Kita juga bayar sendiri kok Sampai aja dulu Selamat sore Selamat sore Ibu lo makan tuh Ibu lo ne Tuh ada yang manggil-manggil Kok malah diiemin aja sih Malah juga tamunya mama Udah tamuin aja dulu Eh Bu Dian Duduk dulu ya Saya panggilin Luna dulu Silahkan Luna, 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 Luna? Loh Mana sih dia? Gara Tidak 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 Kalau gue berubah itu apa Sasar kemauan gue sendiri Bukan karena disuruh berubah Tapi lo Lalu sini kita mau kemana Meng bola Ikut berubah Lalu sini kita kemana biasa Lama-lama sedang Jumlah biasa Ini sekatmu Menjadi berubah Sekarang Loh yang pengen kameranya Lalu senang main Gue ngapain Loh ikutan main Gue gak bisa main bola Hari ini Cua gak bisa main bola Pakinok aja Loh Dia main turun Hah Anak-anak Kalau ini ikutan ya Kau mencurit hatiku Ini ku tahu Kau suka paraku Senyum-senyum Memang namuniku Kini ku tahu Kau sayang paraku Terima kasih Nanti mati gigi lo! Randy bangun Randy! Gak, gak mungkin Randy! Udah cepetan deh, lembek banget jadi cowok! Panas gitu! Aduh, aku langsung pulang aja deh! Ya, ayolah! Pengen mandi nih? So, boh banget! Yaudah, mandi disini aja! Bajunya mana? Ya pake baju aku aja, lamuat kali! Kamu kan boh banget! Ah, bau-bau, tapi seksi kan? Yaudah, buruan! Gat! Oh no! Alah, pake malu segala lagi! Bulanya juga telanjang biasa aja! Ya mereka gak tau aurat! Gimana nih? Yaudah, nih bajunya! Pake! Ya kamu nih! Iya! Muat gak? Ntar! Ya pasti muat lah! Tuh gede kok! Pasti muat kok! Cobain aja dulu! Kecewa gak? Ntar kecewa lah ketat-ketat gitu! Lebay banget sih! Udah bukan ganti deh! Ya! Pak! Hai mam! Kamu sama Randy jadi akrab banget! Kok sama Gary enggak ya? Mereka tuh beda mah! Kalo Gary itu barang jadi! Tapi kalo si Randy itu masih proses! Ya! Bagusan yang udah jadi dong! Ya! Bagusan yang proses lah! Proses itu penting mah! Proses itu membuat pronasnya lebih kuat! Aduh! Tante! Maaf nih jadi ngerepotin! Itu... Nyokap maksudnya marah apa bagaimana tuh? Kayaknya enggak! Dike ini asik-asik aja deh! Gak apa-apa kok! Eh! Aku dapet beasiswa S2 ke Belanda! Serius? Ini keren banget aku dong! Gak apa dikeren banget! Perempuan kan ya? Iya! Ya udah! Gini deh! Kita makan di luar gimana? Aku traktir deh! Cailah! Kayak punya duit aja dia! Jangan salah! Udah ditransfer! Dah! Saat ditransferin udah buat gue laper nih! Coba makannya dapat kemarin aja! Yang di desa itu loh! Lebih enak itu! Itu jauh kali! Ntar keburu! Laper! Marah-marah! Anak aja lo! Lu kan yang namaknya keting! Kenapa gue yang bahaya? Hehehe! Hehehe! Hehehe... Hehehe! Hehehe! Hmm! Oh jadi dia yang bikin kamu naik aku! Maaf, mas. Ini soal apa ya? Eh, gue gak ngomong ya sama lo. Kesopan, mas. Tempat umum. Biar ya udah lagi ya. Gue tuh gak ada hubungan papas sama Andy. Cuma makan doang gitu. Eh, Lun. Aku tahu. Selama ini ternyata dia tuh yang bikin kamu nolk aku ya. Nama gue dan Andy. Eh, gak penting ya buat gue. Jangan nyala, temas. Apa-apaan sih kalian? Lun. Orang kayak dia nih ya. Harus juga sepelajaran. Gak tahu. Sopan, santun. Oh, udah ngerasa menang lo ya? Lo kalau mencari ribut, gak usah di sini deh. Ayo, Cloud. Ayo, siapa takut? Ah, udah gila apa kalian? Lesek ya. Luna! Luna! Ngerasa, ya. Ngerasa, ya. Rendi, lu nanya gak mau diganggu dulu tuh. Aduh, Tante, saya minta maaf banget, Tante. Dia gak pernah menangis. Soal seberat apapun, dia gak pernah nangis. Tapi ini dia menangis. Coba kamu kasih dia waktu dulu, ya. Iya, sekali lagi. Maaf ya, Tante. Yaudah, kamu pulang aja dulu. Bentar juga dia baik kok. Yaudah, makasih ya, Tante. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku gak mau pacaran. Lihat sendiri kan gimana hasilnya. Kalau urusan cinta, ya memang begitu. Apa gak ada cara yang lebih manis? Lalu, karena itu masalah dua orang. Bukan banyak orang. Emang kamu tadi dari mana? Tante habis makan sama Rendi. Dia ngeraktir aku. Soalnya dapet beasiswa ke Belanda. Oh, gitu. Hebatnya dia. Tapi tetep aja kepancing sama los pelek, ma. Lula. 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 ya mbak ya udah tinggal dulu ya hai 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 saya akan berubah mbak tapi bukan karena mbak saya berubah atas kemauan saya sendiri sebelum mbak dateng serb SMS mbak dan itu yang membuat saya tak motivasi untuk berubah tapi bukan karena mbak bagus dong akhirnya kamu bisa sadar juga kayaknya saya punya otak mbak abad tarian Iya maaf ini enak saya Halo ada apa dek apa adek mama itu kan udah bilang nggak suka ya kalau mama udah bilang nggak suka ya nggak suka dong udah-udah pokoknya kalau mama sampai pulang adek masih bandel juga mama hukum adek ya Hah kayaknya seorang mbak dia yang perlu bantuan hai 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 hai, hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati